Halo halo duers dengan Om Mama Mami lagi disini. Di video kali ini Mami mau mempraktekkan cara mengecilkan bagian pinggang pada celana yang lingkar pinggangnya kebesaran. Salah satu pelanggan menjahit Mami membeli di all shop dengan ukurannya yang ternyata salah perkiraan. Celana ini ukurannya nomor 12 sedangkan seharusnya mungkin sekitar nomor 9 ya kalau untuk pelanggan Mami itu. Di sini nomor 12 itu setelah Mami ukur lingkar pinggangnya 88 cm. Sedangkan lingkar pinggang pelanggan Mami itu 76 cm. Jadi ada selisih 12 cm-an. Nah kalau dilihat dari celananya Mami pikir kalau mengecilkannya dari pinggir. Celana panjangnya diambil 3 cm-an. Kiri kanannya kayaknya nanti akan jelek hasilnya. Bagian selangkangannya yaitu tepat di bawah seletingnya kemungkinan akan menggembung. Jadi Mami mengecilkannya dari bagian tengah yaitu bagian seleting ya. Bagian depan dikurangi 3 cm-3 cm. Begitu juga dengan bagian belakangnya untuk kiri kanannya dikurangi 3 cm-an. Nah pertama-tama kita lepas dulu atau dedel ya bongkar semua bagian ban pinggang sampai terlepas. Begitu juga bagian atas tali sabuknya. Kita buka dengan dedelan. Omon-omon, apakah kalian tahu jahitan yang biasanya ada pada tali sabuk ini? Ya namanya adalah bartek atau bartaks. Satu teknik menjahit mirip dengan zigzag ya cuman kerapatannya lebih rapat. Gunanya untuk memperkuat bagian-bagian sambungan dari celana panjang. Bisa itu bagian selangkangan, bagian pinggir celana, juga bagian ujung saku belakang celana. Yang tentunya kalian juga sering melihatnya ya. Lanjut ke permak bagian pinggang celana. Setelah ban pinggangnya terlepas semua, kita buka juga untuk bagian seletingnya sampai lepas. Begitu juga untuk jahitan depannya. Menurut Mami seletingnya ini kurang bagus ya. Jadi nanti kalau celananya sering dipakai, seletingnya akan cepat rusak atau udol. Jadi Mami ganti seletingnya dengan yang bagus, yang kuat dan tahan lama. Tapi karena permaknya ini dadakan ya, jadi Mami tidak punya seleting dengan ukuran yang sama. Begitu pula dengan warnanya. Nah, apalagi kalau seleting warna hijau sagik ini, untuk celana jeans itu agak susah ya membelinya. Nah, karena untuk celana ini ukuran seletingnya 10 cm, sedangkan Mami punyanya 15 cm. Nah, jadi nanti kita harus memotong seletingnya. Nah, setelah jahitan bagian depan dan belakang celana kita lepas, kita beri tanda, kita kurangi dari jahitan awalnya sebanyak 3 cm. Kita tarik garis, kita tarik garis, kita tarik garis, beri tanda dengan pinsil jahit, begitu juga untuk bagian seletingnya. Jangan lupa untuk dilengkungkan. Beri tanda juga untuk bagian depan celana yang satunya. Lanjut, ke bagian belakang celana juga sama, kita kurangi 3 cm dari jahitan awalnya. Lalu kita beri tanda sampai ke bawah, hanya untuk bagian pinggangnya saja ya, kalau untuk bagian pahaknya tidak dikecilkan. Setelah itu, baru dijahit. Nah, karena celana panjang ini berwarna hijau sage atau olive, begitu juga dengan benangnya, tapi Mami tidak punya benang yang sama untuk benang jeket atau benang jeans. Jadi, Mami disini menggunakan benang jeket berwarna abu saja, jadi bisa lebih tidak terlihat jahitannya pada kainnya. Setelah bagian depan dan bagian belakangnya kita jahit, kita obras terlebih dahulu. Lalu kita mulai untuk pemasangan sletingnya. Nah, kita mulai dengan menjahit lidah untuk bagian celana sebelah kanan. Setelah itu, baru lanjutkan untuk sebelah kirinya. Pasang sleting bareng dengan bagian lidah di bawahnya, lalu kita jahit. Lalu jahit bagian sleting sebelahnya dari dalam, menempel ke lidah bagian celana kiri. Setelah itu, baru tindih atau jahit dari atas sebanyak dua baris. Lanjutkan dengan menjahit hadi jahit. Menempel dengan menempelkan dengan menempelkan dengan menempelkan bagian selangkangan celana dan juga bagian belakang celana. Jahit kembali bagian selangkangannya Obras dan nanti dijahit kembali jahitin di sebanyak 2 jalur Nah sebelum pemasangan ban pinggangnya Tadi kan slatingnya ukurannya lebih panjang ya Kita gunting dulu Nah ini cara mami melepas gigi slatingnya Dengan menggunakan tang Kita cabut saja sampai batas Yang kita inginkan nanti untuk pemasangan ban pinggangnya Kita pasang ban pinggangnya pada badan celana Kita gunakan bentuk Nah kelebihan ban pinggang ini yang 12 cm itu Kita ambil saja dari belakang ya Lalu belakangnya Belakang ban pinggangnya kita jahit Setelah itu jahit sekeliling ban pinggangnya Jahit kembali untuk tali sabuknya Dan selesai sudah permak bagian pinggang celana panjang Sekian dulu video ini Senangnya bisa berbagi Selamat mencoba